Sebenernya salah satu alasan keterlambatan video minggu ini adalah Jujur aja karena gue bete akan policy barunya youtube Yang memutuskan untuk berhenti memonetisasi alias gue gak bisa dapet duit lagi dari iklan yang Kalian biasanya liat di video-video gue Karena channel gue belum nyampe 1000 subscriber Dan jam tayangnya belum nyampe 4000 jam Itu jujur aja bikin gue bete banget Tapi setelah gue pikir-pikir ulang alasan gue bikin video-video di channel ini adalah Untuk gue bersenang-senang sembari membagikan pengetahuan dan pengalaman gue tentang makeup kepada kalian Jadinya gue memutuskan untuk kembali dan insya Allah konsisten update seminggu sekali seperti biasanya Halo semuanya kembali bersama gue putih astralight in the gloom Video untuk minggu ke 3 Ya minggu ke 3 Januari ini mohon maaf agak telat Seperti alasan yang sudah gue sebutkan sebelumnya Cuman sekarang gue ingin memenuhi janji gue dan memenuhi request beberapa orang Ada beberapa orang yang sudah meminta gue untuk kembali membagikan Apa namanya rutinitas skincare, haircare, bodycare gue Seperti yang gue lakukan tahun lalu Dan mungkin ini akan menjadi sejenis video annual Karena kan skincare biasanya pakainya itu-itu aja Dan gue karena orangnya seneng nyoba-nyoba hal baru Jadinya tiap tahunnya pasti ada hal baru di apa namanya rangkaian skincare gue Dan ya untuk tahun 2018 ini gue akan membagikan Nggak rahasia gitu sih sebenernya Membagikan apa yang gue lakukan untuk menjaga kulit gue Sebelum mulai juga gue pengen bilang kulit gue ini tipenya berminyak, acne prone Sebenernya agak kombinasi sih karena bagian sini itu jarang berminyak Tapi kayak kalau udah seharian itu udah kayak bulan kayak apa ya Cireng abis digoreng gitu dia minyakkan banget Ya kadang-kadang parah banget tapi sekarang setelah pakai skincare rutin yang biasa gue pakai ini Alhamdulillah sudah jauh berkurang minyaknya jadi sangat under control Jerawat pun yang biasanya suka ada jerawat gede-gede cystic acne di daerah jidat Di dagu bahkan di pipi itu sekarang udah sangat berkurang Kayak di bagian sini juga biasanya gue sering breakout ada tapi nggak separah sebelumnya gitu Jadinya itu juga ngaruh ke pemakaian makeup gue jadi lebih mulus gimana gitu ya Ya iya jadi langsung aja kita masuk ke rangkaian skincare, haircare, bodycare gue Gue akan sebutin sesuai dengan urutan pemakaian gue pakai sehari-hari oke Ya jadi kalau pagi-pagi tentu saja gue bangun tidur Kemudian ya kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung Tergantung rutinitas gue hari itu Kalau gue sudah berhasil mengeluarkan diri gue dari kasur Gue ke kamar mandi, sikat gigi ya biasa lah ya mandi Dan urutan skincare pertama yang gue gunakan adalah tentu saja cuci muka Yang gue gunakan itu ini Ini Hada Labo Ultimate Whitening Shirojun Face Wash Yang gotolnya biru kayak gini Ini gue pakai pagi doang seperti biasanya kalau cuci muka ya kasih dikit di tangan Ukuran biji jagung aja itu terus dibusain itu buat Kangkat sisa-sisa sebum dan skincare dari malam sebelumnya aja gitu pokoknya ya Habis itu gue memastikan tangan gue tetap bersih tentu saja Masuk ke rangkaian skincare berikutnya Masih dari Hada Labo Ini kalian udah lihat di video sebelumnya Ini Hada Labo Ultimate Anti-Aging Lotion Ini yang pengen gue bilang kulit berminyak itu tetap butuh pakai moisturizer Meski kalian mikir kayak kulit gue tuh udah kayak basah banget kan kalau kulit berminyak Jadi kayak ngapain lagi sih pakai moisturizer tetap butuh Karena jujur aja dua ini yang sepertinya berhasil membantu mengontrol produksi minyak di muka gue Jadi kulit kita itu kalau lagi kekurangan kelembapan akan mengompensasi kekurangan itu dengan memproduksi minyak berlebih Makanya jadi minyakan banget Dan makanya juga dengan pakai dua produk dari Hada Labo ini Kulit gue mendapatkan kelembapan yang tadinya dia butuhkan tapi dia nggak dapetin Dan jadinya mengurangi produksi minyaknya Jadi yang pertama dipakai di Hada Labo itu lotionnya dulu Dan gue pun pakai botol yang kecil ini Gue ada yang botol gedenya di kamar Tapi isinya gue pindahin ke sini Karena dosis yang dikeluarin dari apa namanya dropper botol Botol kan gue mau nggak jelas banget sih hari ini Botol kecil ini yang bisa kalian lihat ini kayak sampel coba-coba gitu Atau buat travel size juga bisa karena dia ukurannya cuma 20 mili Itu tuh pas banget untuk muka gue Kalau pakai kelebihan dia bakal breakout Kalau kurang dia nggak... Jadi cara pakenya itu gue tuang satu tetes lotion ini ke tangan gue Gue usap-usap dulu tangan gue Habis itu baru gue tepok-tepok ke muka gue Tepok-tepok kok jangan kayak pak-pak-pak lo nabokin muka sendiri ya Tapi kayak pelan-pelan gitu loh Kalau udah habis itu gue berlanjut ke Hada Labo Ultimate Anti-Aging Milk-nya Ini yang namanya itu gue baru sadar namanya Goku Jun Goku bukan Goku Goku Jun Alpha ini yang anti-aging jadinya dia mengandung kolagen retinol derivate sama improve hyaluronic acid Yang kulit gue sepertinya suka kalau emang hyaluronic acid kan emang udah cocok dari kemarin-kemarin ya Cuma karena gue pengen ada sedikit bahan kolagennya jadi gue pakai yang merah ini Kalau kalian merasa cocok pakai yang putih yang... Putih hijut itu yang Goku Jun Atau yang biru yang kayak si cuci muka ini yang Shiro Jun itu silahkan Atau ada orang yang cocoknya di mix and match juga juga silahkan Gue ingatkan juga skincare itu kan cocok-cocok kan Jadinya apa yang gue cocok pakai mungkin tidak cocok di kalian Dan sebaliknya apa yang cocok di kalian mungkin tidak cocok di gue gitu ya Ada yang kulitnya alergi sama inilah sama itulah Pokoknya cek-cek dulu apa yang mau kalian pakai, apakah kulit kalian bakal bereaksi buruk Itu mendingan langsung di stop aja kalau kata gue Kembali lagi untuk ke si anti-aging milknya ini Cara pakenya sama kayak si lotionnya Dituang setetes ke tangan, diusap-usap di tangan Kemudian baru ditepok-tepok ke seluruh bagian muka Terus produk yang nyisa di bagian tutupnya itu Gue ambil di jari manis gue Kemudian gue pepet di bagian mata gue Karena gue tidak pakai eye cream Menjadinya gue mengkompensasi dengan dosis kecil sekali sih Apa sih namanya Goku June Alpha Milk ini Tahap berikutnya ini wajib untuk dipakai Untuk siapa saja yang tinggal di mana saja Mau di Indonesia mungkin kalian lagi tinggal di luar negeri juga Ini gue tetap pakai ya di tengah-tengah winter suhunya minus 10 derajat Gue tetap hari tetap pakai Apalagi kalian di Indonesia yang suhunya tiap hari itu bisa 30-35 derajat kali ya Mataharinya bersinar cerah Ini harus banget pakai Dan gue tahu banyak banget orang yang kayak males banget pakai Padahal kulit kalian butuh ini anjir Tentu saja sunblock atau sunscreen gel yang gue pakai Ini kalian udah sering banget lihat Skin Aqua UV Moisture Gel untuk normal to oily skin Dia mengandung SPF 30 PA++ Bisa buat face and body tapi gue untuk pakai Untuk ini pakai buat di muka aja Gue pernah baca untuk sunblock untuk muka dan leher itu Dosisnya itu seperempat sendok teh Kalau kalian tahu apa namanya sendok ukur kecil-kecil yang untuk masak tuh Yang orang Amerika suka pakai Kalau kita kan biasanya kalau bikin kue gitu pakai timbangan ya Kalau Amerika kan lebih seneng pakai volume Yang ya pokoknya seperempat sendok teh itu Kalau misalnya mau nyari kayaknya di toko bahan kue ada Kalau bener-bener mau precise gitu ya Atau di Lazada, Tokopedia dan sejenisnya gitu pasti ada Kalau gue dikira-kira aja Gue tuangin ke telapak tangan gue dan sekali lagi Ditatahin di seluruh tangan baru gue pepet ke seluruh bagian muka Dan juga leher, jangan lupain leher Itu dia rangkaian skincare gue untuk pagi Habis itu gue makeup seperti biasa Pasang mug, this mug untuk hari ini Kalau kalian mau lihat kira-kira makeup routine gue tiap hari Bisa lihat video Get Ready With Me gue waktu di Lombok Gue akan link di atas disini disini Untuk hair canenya gue tidak pernah keramas sembari mandi pagi Karena gue tipe orang, gue bukan orang pagi ya Gue gak suka pagi-pagi tuh harus dibet gitu Karena kalau keramas pagi berterus ngeringin pakai hair dryer bla 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 Gue terlalu males untuk itu Jadinya kalau misalnya rambut gue lagi agak lepek kayak sekarang ini Yang gue lakukan adalah menggunakan tentu saja dry shampoo Yang gue gunakan sekarang ini masih sisa dari Perancis kemarin ya Ini Evoluder Purifying Dry Shampoo Ini jujur aja biasa aja Tidak terlalu, bisa kalian lihat gak terlalu ngasih volume Tapi harganya murah Jadi gue beli ini terakhir kemarin Kalau kalian bisa, yang standar itu Batis punya ya Atau kalau misalnya nemu di Tokopedia yang lain-merk lain yang kira-kira lebih murah Dan reviewnya bagus juga silahkan Gue masih mau nyari Karena ini dikit lagi udah mau habis Gue harus nyari yang baru juga Jadi apa yang gue lakukan dengan si dry shampoo ini Gue semprotkan ke akar rambut gue Ke bagian akar rambut gue Seluruh kepala gue terutama di bagian crown Apa ya, puncak kepala ini Yang keliatan banget kalau lepek Itu gue semprotin Kira-kira merata di seluruh kepala Habis itu gue acak-acak rambut gue Kayak tangan gue masuk langsung ke daerah akar rambut itu Terus gue acak-acak Tujuannya itu untuk mendisperse atau apa ya Menyebarkan dry shampoo-nya Biar dia bisa bekerja efektif dan menyerah sebum di lebih banyak bagian kepala Juga biar gak ninggalin bekas putih di rambut kalian Kemudian kalau udah gue sisir lagi Dan gue style seperti yang gue pengen hari itu Dan ya kalau lagi kuliah dan hasil hari-hari Yang tidak membutuhkan banyak gaya Gue biasanya gue sisir-bias aja Habis itu gue tinggal Untuk body care-nya pagi Untuk sabun mandi Gue tidak pakai sabun mandi khusus Kayak ya tergantung apa yang orang tua gue beli Kalau lagi pada pengen pakai looks Pakai looks Kalau lagi pada pengen pakai Apa namanya Life boy Pakai life boy Karena ya selama di Indonesia ini Kulit gue itu gak rewel Kulit badan gue itu kayak badak banget Kalau lagi di Indonesia Jadi tidak butuh sabun aneh-aneh Yang mengandung minyak ABCD Jadinya kayak yaudah sabun apa aja jadi Untuk body care selanjutnya Kalau lagi pengen panas-panasan Atau emang akan panas-panasan Gue pakai ini Ini Vaseline Healthy Sunblock SPF 30 Katanya water resistant Dia mengandung perlindungan terhadap UVA, UVB dan tidak lengket Dan iya sih lumayan Dia white cast-nya juga gak terlalu banyak Dan dia tersedia di mana aja Kayak di Alpha Midi gitu Kayaknya gak ada deh Kayak Indomark biasa juga ada Satu lagi produk body care yang selalu ada di tas gue Siap sedia Itu ini, ini Victoria Hand Cream Ini yang mengandung pomegranate Katanya ini anti-aging hand cream for dry hands Dia katanya mengandung shea butter sama UV filter juga Jadinya lebih optimal kalau dipakai buat keluar-keluar gitu ya Itu aja untuk day skin hair body care-nya Kita langsung lanjut ke rutinitas malam gue Jadi ya satu hal yang pasti mau apapun jenis kulit kalian Apapun makeup rutin kalian Jangan pernah pakai makeup untuk tidur Kayak makeup jangan pernah dibawa tidur ya Jadi sebelum tidur tuh harus bersihin muka secapek apapun kalian Semabok apapun kalian Pokoknya harus dibersihin karena bukan apa-apa Makeup yang udah nempel berjam-jam ini Bisa menyumbat pori-pori kita dan menyumbapin jerawat Pokoknya nggak bagus sih buat kulit Jadi kulit kita juga nggak bisa nafas Jadinya makin cepet penuaan jenis segala macem Pokoknya jangan Produk yang gue gunakan untuk mengangkat makeup dari muka gue Ini cukup satu produk karena gue males Ini Hadalabo Ultimate Moisturizing Cleansing Oil Ini seri yang Goku June juga Dia ini cara pakenya cukup dituang ke tangan secukupnya Karena gue baru kayak beberapa minggu pakai ini Jadi gue belum tahu ya dosis yang pas untuk sekali pakai itu Jadi kayak gue masih menerka-nerka Dan dia kekurangannya nggak ada pumpnya Jadi kita nggak bisa ngatur satu pump, dua pump Jadi kayak dituang kira-kira aja gitu Tiap kali mau pakai itu Terus sama kayak pakai produk Hadalabo lainnya Diratain di tangan dan diusap ke muka Terus bagian-bagian muka yang banyak konsentrasi makeupnya Kayak alis, mata, dan bibir Itu dikasih konsentrasi khusus Jadi kayak diusap-usap di bagian alisnya Terus diusap-usap di bagian matanya Untuk di bagian mata ini tolong pelan-pelan Kalau untuk mascara ya Itu di bagian lash line-nya gue tahan si jari gue Kemudian gue usap pelan-pelan ke bawah Terus sampai kira-kira nggak ada sisa mascara di bulu mata gue Untuk sisa-sisa lipstick juga Bahkan liquid lipstick Palik Bundle pun Kalau pakai cleansing oil itu bisa cepat luruh gitu ya Kalau udah ada orang yang suka membilas cleansing oil ini dengan air saja Kalau gue kulit gue butuh perhatian lebih Jadinya gue punya handuk microfiber Jadi apa yang gue lakukan dengan si handuk microfiber ini Gue basahin si handuknya semuanya Terus gue balik ke bagian yang bristle-nya kecil-kecil Terus baru gue pelan-pelan gue usap ke muka gue Jadi mengangkat sisa-sisa makeup sekalian si cleansing oil yang tadi Ya kalau kayak gini dibandingin dengan ngebilas lakai air doang itu jadi jauh lebih bersih Dan jadinya nggak ada banyak sisa makeup yang tinggal di muka kalian untuk nanti diangkat sama sabun cuci muka gitu ya Jadi habis selesai ngebersihin makeup Gue biasanya mandi Gue keramas 2 hari sekali ya Jadi kayak hari ini gue keramas Besoknya nggak Lusa baru keramas lagi Kalau misalnya ini lagi hari keramas Sampo yang gue pake itu ini Sampo murah meriah dari Emeron Ini yang volume control mengandung pomegranate Yang emang untuk perawatan lambut-lambut Lambut? Apa itu lambut? Rambut lepek Gue jujur aja karena rambut gue sangat lepek gini Gue lagi mencoba metode dimana gue cuma mengkondisioner rambut gue seminggu sekali Ada yang bilang itu ngebantu Buat gue gue belum tau Gue baru kayak ngeskip 2 kali keramas Nggak pake conditioner Jadinya masih harus liat Kira-kira minggu depan Nah pas conditioning gue pake ini Ini gede banget Dan murah jatuhnya makanya Ini dari Makarizo Dari line yang Salon Daily Salon Daily Ini professional conditioner Mengandung mineral oil Untuk segala jenis rambut For all hair type Gue pakein si conditioner itu di bagian ujung-ujungnya ini aja Emang kalo pake conditioner Jangan sampe kena kulit kepala kalian ya Karena itu salah satu yang nyebabin ketombe Banyak orang yang masih belum tau ini loh Woy ampun Dan emang yang butuh di nutrisi Biasanya kan bagian bawah-bawah ini aja kan Kalo emang rambutnya kayak gue gitu Kalo yang rambutnya kering Regimennya beda lagi ya Kalo yang rambutnya keriting juga Regimennya beda lagi Silahkan cek video youtuber-youtuber lain Yang emang tipe rambutnya sama dengan kalian Kalo rambut gue kan lurus, tipis Dan ya Gak jelas bentuknya kayak gini Salah satu tip lagi Untuk mencegah back nih atau jerawat di punggung kalian Biasanya gue menyelesaikan semua rangkaian perawatan rambut gue dulu Kayak gue keramas dulu Gue pake conditioner dulu Kemudian kalo abis pake conditioner Rambut gue gue flip ke depan Jadi kayak sadako gitu Abis itu gue bilas dengan Tetep kayak gitu Baru gue sabunan terakhir Tujuannya bukan apa-apa Biar gak ada sisa-sisa dari Sampo conditioner segala macem itu Yang bertahan di punggung kalian Dan akhirnya bakal menyebabkan jerawat Terus abis selesai keramas Baru gue cuci muka Yang gue pake itu ini Ini Hada Labo Tamagohada Mild Peeling Makeup Remover Sekalian Face Wash Untuk si cuci muka yang malem ini Gue tidak mencuci seperti biasanya Yang kayak cuma ditaruh di tangan Di usap-usap di muka Dan bla 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 Karena menurut gue itu kurang Jadi sepanjang tahun 2017 kemarin Gue mengaplikasikan si Apa namanya Hada Labo Tamagohada Mild Peeling Face Wash ini Pake Sephora Exfoliating Disc Kalian bisa lihat barangnya itu di video gue Sebelum ini video favorit 2017 Sorry Itu kalian bisa lihat disitu Jadi apa yang gue lakukan adalah Gue aplikasikan si cuci mukanya di muka gue Seperti biasa Abis itu gue pake si Apa Face Exfoliating Discnya itu Untuk gue usap-usap di muka gue Tujuannya itu untuk mengangkat sisa-sisa makeup Sekalian Sel kulit mati Ya pokoknya untuk membersihkan lebih dalam kulit gue Jadinya gak gampang jerawatan Tapi karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga Si Face Disc ini kayaknya udah harus diganti Karena udah setahun tugas Dan kebetulan Nyokap gue membelikan gadget ini Ini dari New Skin Namanya Age Lock Lumispa Jadi dia kalau misalnya kalian tau Clarisonic Dia sejenis Clarisonic gitu Cuman bedanya dia Brushnya itu bukan brush ya Bukan sikat Tapi dia kayak dari silikon Jadi bahannya sama-sama si Sephora Exfoliating Disc gitu Dia ini bukan produk murah Ini produk paling mahal yang ada di Rangkaian skincare dan haircare dan bodycare gue Belak-belakan aja harganya 5 juta rupiah Tapi karena nyokap sangat concern Melihat muka gue yang sekarang jerawatan gila-gilaan Padahal dulu jaman SMP-SMA gak pernah kayak gini Jadi nyokap bilang Yaudah Bupi beliin Tapi yang penting kalau pakai Muka kamu kinclong lagi Oke I'll take it Tentu saja Apa sih ya Kalau gue nanti-nanti apa sih yang gak mau ya Jadi untuk si cutnya atau kepalanya ini Ada dua jenis Ini yang normal yang gue pakai Satu lagi ada yang firm Sebenernya yang firm itu lebih cocok dipakai sama kulit berminyak Alias kulit gue Cuman karena kemarin baru awal nyoba Jadi gue pakai yang normal dulu Si headnya ini harus diganti tiap 3 bulan sekali Sebenernya si Lumispa ini dilengkapi dengan cleanser dia sendiri Kayak activated bla 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 gitu Tapi karena gue takut malah makin breakout Setelah pakai produk baru Gue memutuskan untuk pakai produk yang gue udah percaya aja Gue taruh satu blob si Hadalabu Tamagohada ini di brush headnya ini Terus abis itu gue Apa Gue sebarkan di pipi gue Di jidat Di hidung Di dagu Abis itu gue ambil sepotol semprotan ini Ini tuh isinya sebenernya air galon biasa Cuman kemarin gue kasih beberapa tetes Kayak 3 tetesan gitu T3 oil Makanya gue kocok dulu sebelum dipakai Abis itu gue semprot ke seluruh bagian muka gue Baru deh gue nyalain si Lumispa nya ini Terus gue pakai dari bawah Kayak di Dia kan udah muter ya Jadinya kayak di Geser pelan-pelan aja gitu Dari bawah ke atas Kalau udah selesai Gue bilas seperti biasa Pakai air keran aja Nggak pakai air galon lagi Ya anjir gila aja Pakai air galon Apa ngebilas si muka doang Nah terus baru gue Pat-pat sampai kering muka gue Pakai handuk khusus yang emang gue pakai Cuma buat ngeringin muka doang Gue biasanya seminggu sekali itu Pakai masker lumpur Mud mask Dan apa yang gue lagi pakai sekarang ini Ini dari New Skin juga Ini Epoch 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 Nggak tau Glacial Marine Mud Jadi kayak masker lumpur gitu Ini tuh kayak Dia cara bekerjanya menarik Semua kotoran dan jerawat Bakal jadi yang ada di kulit kalian ya Jadi kayak Pakai ini biasanya gue agak break out Jadi kalau misalnya mau ada acara Jangan pakai ini sehari sebelumnya Kemudian setelah selesai double cleansing Kita kembali ke rangkaian si kembar hadalabo tadi Jadi nggak jauh beda Stepnya sama Pakai si lotionnya dulu ke seluruh muka Sama setetes juga Terus pakai ini yang milknya Sama setetes juga Ditepok-tepokan ke seluruh muka Cuman kalau malem biasanya Gue bakal ambil satu tetes lagi Dan gue aplikasikan ke leher gue Setelah itu karena malem Mau tidur jadi nggak pakai sunblock Yang apain juga anjir Gue pakai krim malem gue Ini dari The Body Shop Ini tea tree night lotion Gue lupa bilang tadi Karena gue mukanya sangat gampang berjerawat Dan dua ingredients Dua bahan yang sangat disukai kulit gue itu Adalah hyaluronic acid Yang udah jeb gue sebutkan dari tadi Dan satu lagi itu tea tree oil Jadinya di dalam si hadalabo anti-aging lotion ini Gue kasih sekitar 5 Nggak lebih sih kayak 5, 6, 7-an tetes tea tree oil di dalam sini Jadinya kayak Fedahnya double gitu loh Jadi dari tea tree oilnya Si lotionnya ini mencairkan Kalau dari si lotionnya ini Jadinya dia kayak ada Hasiat ekstranya gitu deh Untuk membantu Apa Memerangi bakteri di muka gue juga Itu juga makanya gue pakai Si tea tree lotion ini Karena dia membantu Sudah setahun lebih Berarti dia membantu Memerangi jerawat di muka gue Dan apa namanya Kelembapan dari si Langkaian hadalabo Ditambah si tea tree lotion ini Jadinya sangat Menutrisi muka gue Di malam hari Jadinya gue bangun dengan Wajah yang segar Dan bersih Dan terawat gitu ya Untuk mukanya sampai disitu aja Untuk malam Untuk bibir Gue pakai lip balm Cuma kalau mau tidur Karena gue gak suka Kalau pakai lip balm Di bawah lipstick Jadi kayak Kayak geser-geser banget gitu loh Yang gue pakai itu masih ini Ini Oriflame tender care Ini yang rose protecting balm Temen gue Ngasih 4 biji Dan ini pot terakhir Ini Bibir sekering apapun Paginya langsung Jadi cakep banget Karena ini kecil Dia suka nyelip kemana-mana Dan gue sering kayak Ngelemparin ini ke kasur Gue juga kadang-kadang suka pakai ini Vaseline petroleum jelly Kalian tahu Ini udah ada di Alfamart Segala macem sekarang Untuk hair care-nya sebelum tidur Gue gak pernah macem-macem Untuk body care-nya Kalau lagi kulit gue kering banget Atau misalnya Habis cukuran Dan Habis cukuran kaki gitu ya Dan kerasa kaki gue kering Gue pakai ini Ini masih sisa dari Plancis kemarin Ini dari Isyong Dry oil Kayak minyak kering gitu Dia mengandung Ekstrak Shea butter Sama Argan oil Minyak argan Jadinya ya Gue pakai ini aja Apa yang ada aja sih Kayak ngabisin juga sekalian Produk terakhir yang gue pakai Sebelum tidur itu Cream tangan Gue ini punya problem Sepertinya diam-diam Mengoleksi Dulu lip balm Sekarang cream tangan Dan sekarang jadi banyak Dan gue kayak bingung Pakai yang mana dulu Gue punya 3 cream tangan Yang suka gue gilir Pakai sebelum tidur Yang pertama itu Yang gue sebutin Di video favorit 2017 Itu punya L'Occitane Gue lupa ngambil Dan gue malas ngambil ke kamar lagi Itu punya L'Occitane Yang Arlesien Itu yang bener-bener Tangan gue lagi kering Gue pasti pakai itu Jadinya tangan gue Lembut banget Kalau lagi biasa aja Dan emang lagi pengen Agak ngerawat buku Gue pakai ini Yang murah meriah Dari FIFA Harganya kayak cuma 8 ribu Ini hand and nail cream Yang mengandung Ekstrak melon Diperkaya dengan vitamin F Dan allantoin Gue gak tau gue itu apa Cuman Kalau gue lagi pengen Pakai yang lebih wangi Gue pakai ini Ini kayak Kosmetik Handmade Gitu yang gue beli Pas gue di Lombok kemarin Namanya Tropical Lola Iya Tropical Lola Ini yang hand cream Yang jenis Merese Hill Pokoknya dia nama-namanya Sesuai sama Lokasi-lokasi Turistik di Lombok itu Ya Merese Hill ini Dia yang wangi Green Tea sama Jasmine Green Tea sama Melati Jadinya gue suka banget Dan emang Wangi Melati nya Agak kenceng sih Kalau kalian Tipe orang yang ketakutan Dengan wangi Melati Ada orang-orang kayak gitu Bisa ngambil yang lain Dia ada tiga varian Ada yang pink Ada yang oran Yang pink itu pink beach Yang oran Gue lupa namanya apa Ada di dalam Tapi malus ngambilnya Dan ya itu dia Rangkaian perawatan muka Rambut dan badan gue Banyak banget produknya Yang murah meriah Dan tersedia dimana aja Jadi ya gue harap Ini cukup membantu Buat kalian Sekali lagi gue ingatkan Apa yang bekerja untuk gue Mungkin tidak bekerja Untuk kalian Dan apa yang bekerja Untuk kalian Tidak bekerja untuk gue Selain dari produk-produk Yang gue pake Jangan lupa juga Untuk menjaga kebersihan Yang lain Kayak tangan kalian Sebelum mengaplikasikan produk Terus alat-alat makeup kalian Termasuk alat-alat yang kalian pake Untuk mengaplikasikan Skincare kalian Untuk Kebersihan lainnya Yang harus dijaga Juga salah satunya adalah Spray dan sarung bantal kalian Dan sarung guling Itu kalau misalnya Kalian bener-bener sensitif kulitnya Seminggu sekali itu Harus diganti Dicuci bersih Dan jangan Apa ya Pake baju kalian Yang udah kalian pake Dari mana-mana Untuk dipake Naik ke kasur Kotorannya bakal pindah Dan bakal bikin kalian breakout Jaga juga diet kalian Perhatiin juga Makanan kalian Dan mungkin Kalau kalian rokok Minum gitu Minum alkohol itu Juga diperhatiin Apa yang kulit kalian gak suka Air putih juga Jangan lupa minum air putih Yang banyak Gue bukan orang yang punya Skincare yang sempurna banget Kulit gue masih suka breakout Kadang-kadang Tapi ya Ini dia yang gue tunjukkan Produk-produk Dan cara-cara Yang gue gunakan Untuk seenggaknya Menjaga si jerawat Dan minyaknya Ini Seminimal mungkin gitu ya Ya kira-kira segitu aja sih Untuk video Skin, hair, and body care Tahun 2018 ini Semoga membantu Untuk kalian Jangan lupa klik like Kalau kalian suka videonya Jangan lupa juga Untuk komen Kalau punya komentar Pertanyaan Dan sebagainya Gunakan bahasa yang baik Dan sopan Jangan lupa Gue ingatkan sekali lagi Jangan lupa Untuk klik berlangganan Ke channel gue Klik subscribe Untuk sekarang Gue akan minggir sedikit Nah ya mungkin Segini cukup Di atas sini Gue akan Menaruh video-video Lama gue Yang akan dipilihin Youtube gue Gak tau dia bakal milihin yang mana Kemudian di bawah sini Eh gini kali ya Di bawah sini Bakal ada Tombol yang bisa kalian klik Langsung untuk penanggaraan ke channel gue Terima kasih karena sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Dadaa selamat menikmati